Sebagai pengawas, anggota yang berharga dari Drifting Flowers Edifice, mengapa kau melakukan ini, terlepas dari betapa senangnya dia, yang terbaik adalah menutupi semua pangkalan dan mengetahui situasinya secara mendetail. Mata Kin Kai King menunjukkan tatapan yang dalam saat nada suaranya semakin dingin, itu bukan urusanmu. Yang harus kamu lakukan adalah mendapatkannya, tapi Drifting Flowers Edifice dipenuhi dengan penjaga. Bagaimana kabarku, Kin Kai King memotongnya? Kamu tidak perlu khawatir dengan ini. Aku membuat persiapan. Setelah dia berbicara, Kin Kai King meletakkan peta di tangannya. Zuo Fan melihat banyak garis dan simbol warna-warni yang berpadu dalam jaring yang rumit. Mudah diingat, berisi medan Drifting Flowers Edifice beserta rute patroli dan saat berganti shift. Dengan keahlianmu, selama kamu pintar, tidak akan sulit untuk masuk dan keluar. Menyipitkan mata, Zuo Fan menyimpan peta dalam pemikiran yang mendalam. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mendapatkan bodi root, tetapi curiga bahwa ini mungkin jebakan. Kin Kai King mungkin sudah mengetahui identitasnya dan mengatur penyergapan di sana. Jika dia melawan para ahli surga yang mendalam, bahkan sayapnya pun tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun sangat tidak mungkin hal ini terjadi, jika dia tidak memiliki bantuan pengawas iris, memasuki gedung bunga hanyut akan sulit. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Pengawas iris menatap wajahnya, hatinya gugup. Tuan Muda Song, maafkan aku jika aku harus menggunakan bahasa yang tidak pantas ketika aku mengatakan ini. Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan membocorkannya, aku akan mencungkil mata kamu, mencungkil lidah kamu, dan merobek lengan dan kaki kamu dari tubuh kamu. Petik 2. Ah, dan pilihan apa yang tersisa untukku? Zuo Fan mencibir, meskipun pengawas iris, harus kuakui, itu sedikit kejam yang harus kau lakukan. Merobek anggota tubuh aku, mencungkil lidah aku, dan mencungkil mata aku lebih buruk daripada mati. Mengetahui dia menyetujui permintaannya, hati pengawas iris mereda, aku bukan orang yang menganggap penteng membunuh. Tetapi karena kamu telah melihat peta dan masih memilih untuk tidak setuju, semua tindakan itu untuk mencegah kamu membocorkan rahasia, baik melalui tulisan atau lainnya. Memutar matanya, mulut Zuo Fan berkedut, lalu, mengapa kamu harus mengambil kakiku? Apakah kaki aku berguna untuk menulis? Aku tidak tahu. Dengan keanehan apa Tuan Mudasong, siapa yang tahu apa yang benar-benar mampu kamu lakukan? Kin Kai King tersenyum konyol, tersembunyi di balik kerudungnya. Meskipun wajahnya dikaburkan, kecantikannya tidak bisa disembunyikan. Zuo Fan menghela nafas. Dia cukup cantik, tapi hatinya sangat beracun. Ini adalah sesuatu yang bisa dia mengerti. Dunia ini adalah dunia di mana kekuatan benar, dan manusia memerintah. Seorang wanita harus cukup ganas, cukup beracun, untuk berdiri tegak di dunia ini. Dengan betapa naif dan mudah tertipunya Suen Ning Siang yang murni itu, jika bukan karena pertemuannya dengan iblis, Zuo Fan, dia pasti sudah menjadi kuali lembah neraka sekarang. Zuo Fan mulai mengingat kehidupan Riang yang dipimpin ketiganya di Pegunungan Albis. Itu adalah hari-hari terbaik dan terpendek dalam kedua hidupnya. Tuan Muda Song, kamu akan pergi malam ini. Begitu cepat, Zuo Fan menatap Kin Kai King. Dia tidak sabar untuk mendapatkan bodi root, tapi tidak sebanyak itu. Siapa yang tahu bahwa pengawas iris sedang terburu-buru? Lagu Tuan Muda, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui? Kin Kai King menghela nafas, akar bodi adalah sesuatu yang dewa bangunan melindungi dirinya sendiri. Hanya ketika bulan Purnama dia pergi mengasingkan diri, meninggalkan akar bodi dalam perawatan pavilion harta karun. Kita kehabisan waktu, karena dia akan segera keluar. Kecantikan nomor satu Tianyu, Chu Qing Cheng. Zuo Fan mengangkat alis. Apa kultifasinya? Tatapannya tertuju pada Zuo Fan. Sampai dia yakin dia tidak menunjukkan reaksi aneh. Dia menjawab, meskipun ragu, dia adalah adik perempuanku, dan seharusnya berada di lapisan ketiga Profound Heaven Stage. Seharusnya sebanyak itu untuk dilawan. Zuo Fan menganalisis, lalu mengangguk, kalau begitu aku akan pergi malam ini. Kin Kai King sangat gembira dan melepaskan aroma ke saudara Dong untuk membangunkan mereka. Karena mereka keluar selama pembicaraan, Kin Kai King menjelaskan bahwa mereka pingsan setelah minum anggur yang begitu kuat, tetapi itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ini mengakhiri pertemuan dan Kin Kai King melihat mereka keluar. Dong Tianba sangat senang untuk pergi sekarang setelah tujuannya tercapai. Saat mereka melewati pintu masuk, kedua wanita itu masih ketakutan menahan lidah mereka. Tapi begitu ketiganya pergi, Zuo Fan melemparkan pil ke udara. Kilatan merah terbang keluar darinya dan menelan pil penyembunyi energi, lalu masuk ke iris edifis. Dia penasaran ingin tahu seperti apa permainan iris overseer yang sebenarnya. Bayi darah bergerak seperti hantu, memasuki ruang tamu, tanpa pemberitahuan siapapun, di mana pengawas iris masih duduk. Batuk tiba-tiba datang dan seseorang muncul di belakang Kin Kai King. Zuo Fan berteriak, visius pil King Yan Song. Kenapa dia ada di sini? Mengapa kamu melakukan ini? Yan Song menyentuh bahunya dan meremasnya, membuat Kin Kai King meringis dan wajahnya menghijau. Kin Kai King menggertakkan giginya saat dia berkeringat. Penatua Yan, aku iris pengawas. Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak bisa lagi mempertahankan posisi aku. Begitu si bodoh mendapatkan barang itu, hidupnya akan berjalan dengan sendirinya dan tidak ada yang akan tahu keterlibatanku. Petik 2 Hu, kamu masih berpikir untuk melarikan diri dari tanggung jawab bahkan ketika kamu menjalankan rencana aku. Jika ada yang salah dengan bocah itu dan merusak rencanaku, aku akan memintamu menjawabnya. Yan Song mencengkeram Kin Kai King lebih keras, melemparkannya ke tanah. Dia hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan karena air mata penghinaan membasahi pipinya. Yan Song mengejek, dari 15 pengawas, aku mengendalikan lebih dari setengahnya. Drifting Flowers Edifice akan segera berada di bawah Pilking Hall dan yang pertama dari tujuh rumah yang akan ditelan. Apakah menurut kamu mengekspos ini akan membantu kamu? Selama aku di sini, bersikaplah seperti pengawas iris, bukan untuk Drifting Flowers Tower, tapi untuk Pilking Hall ku. Kamu dengar bocah, ada seseorang di kota ini yang bisa menghilangkan racunmu. Jika racunmu disembuhkan, bagaimana kamu akan mengancam pengawas lainnya? Yan Song memberinya senyum menghina dan jahat. Apakah kamu selalu menunggu kedatangan pria seperti itu, akan menyelamatkan Drifting Flowers Edifice dari krisis ini? Hahaha, angan-angan apa? My Rainbow Cloud Palem terdiri dari tujuh racun buas dan tidak ada yang bisa menghilangkannya? Bocah itu hanya beruntung terkena tiga telapak tangan racun muridku. Jika itu milikku, bahkan alkemis paling terkenal pun tidak bisa menyelamatkan hidupnya yang menyedihkan. Kin Kai King menggigit bibirnya, jejak darah mengalir ke bawah dan air mata berkilau di matanya dari kebencian yang dibawanya. Mendengus, Yan Song menendangnya, jalang, singkirkan dia begitu dia kembali. Atau kamu dan saudara perempuanmu akan menunggu kematian dalam diam tanpa aku, hahaha. Seorang wanita akan selalu menjadi wanita, bergantung pada pria. Kamu pasti delusi karena bertarung melawan dunia manusia. Yan Song tertawa saat dia pergi. Zhuofan menduga dia pasti merasakan kebencian, kemarahan, dan ketidakberdayaan yang mendalam. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia menghendaki agar bayi darah kembali. Sekarang setelah terang mengenai masalah ini, dia bisa habis-habisan. Dia akan mendapatkan bodi root dan melewati kota. Adapun klan Song dan Dong, terima kasih telah jatuh. Zhuofan mencibir diam-diam, menatap saudara Dong tanpa penyesalan. Mereka memiliki pena tua untuk mengeluarkan mereka dari situasi apapun. Aku tidak berhutang apapun pada kalian. Jadi, bersyukurlah telah membantuku. Oke. Saudara Dong membalas senyum hangatnya dengan senyum mereka yang lain. Meskipun penampilan bisa menipu, di mana bahkan senyuman menyembunyikan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah malam, keheningan menguasai. Jalanan sepi tapi ada beberapa yang bergerak di sekitar gedung besar, patroli. Tiga kata ditempatkan dengan anggun di gedung itu, gedung bunga melayang. Zhuofan melintas dalam kegelapan, mengenakan pakaian hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia memanfaatkan patroli yang berganti sif dan menyelinap ke dalam. Melalui serangkaian tikungan dan belokan yang aneh, ia tiba di sebuah kolam. Melihat ke belakang, Zhuofan menghela nafas dan mengeluarkan peta sambil tersenyum. Dengan bantuan Kinkai King, aku tidak akan mengetahui semua susunan ini. Ada sepuluh dari mereka. Aku baru saja melewati satu dan masih ada sembilan lagi. Zhuofan menghela nafas dan melangkah kembali ke kegelapan. Dia mahir dalam arai, tetapi akan sangat mudah untuk terjebak di dalamnya tanpa penyelidikan sebelumnya. Tetapi mengetahui peta dan rute para murid, dia memilikinya di dalam tas. Aku kira orang memiliki pepatah ini, serangan yang dapat kamu hindari siang dan malam, tapi pencuri sulit dilawan. Ketika aku kembali ke klan Luo, aku harus membuat pengaturan yang tepat sehingga ini tidak akan pernah terjadi pada aku. Zhuofan bersenang-senang dengan Arai, dia bahkan menikmati penerbangan mewah. Segera, sepuluh larik dibersihkan. Tujuannya hampir terlihat. Paviliun harta karun, akar bodi. Untuk malam yang hitam pekat, Zhuofan maju seperti kucing melewati penjaga dan tiba di halaman dalam. Tapi untuk beberapa alasan dia berhenti, alisnya berkerut. Mengeluarkan peta lagi, Zhuofan mengalihkan pandangannya dari peta ke tata letak lagi dan lagi, seseorang mengubahnya. Halaman dalam memiliki larik kelas lima, larik bergeser. Itu mempengaruhi setiap sudut halaman dan mengacaukan tata letaknya. Mengikuti penjelasan peta, gedung bunga melayang bergeser sebulan sekali untuk perlindungan. Sedemikian rupa sehingga bahkan para murid tidak mengetahui tata letak yang baru. Tetapi Qincai Qing adalah seorang pengawas dan mengetahui dasar di balik pergeseran, menunjukkan lokasi-lokasi penting di peta. 19.459.200. Sekarang dia ada di sini, Zhuofan melihat ada sif lain, dengan lokasi itu tidak berlaku lagi. Dia sekarang terpaksa mencari di mana-mana untuk pavilion harta karun. Kutukan, hal-hal semakin buruk, Zhuofan menghela nafas saat dia melangkah dengan ringan, sementara juga membiarkan blood infant keluar untuk membantu memindahkan semuanya. Wos gelombang, darah bayi melintas di kamar-kamar kosong demi kamar-kamar kosong hingga tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat. Zhuofan menyipitkan mata, pakar surga yang mendalam, dan membuat bayi darah menghilang. Di ruangan yang jarang, dengan tempat tidur, meja, dan kursi, lampu kuning menyala redup di atas meja. Zhuofan mengenali lelaki tua yang bermeditasi di tempat tidur sebagai sesepuh kedelapan Sietianyang, Jian Suifeng. Pintu berderit dan Sietianyang masuk dengan berlumuran keringat, terengah-engah saat ia merosot di kursi. Jian Suifeng membuka matanya dan memperhatikan Sietianyang, senang. Sietianyang, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Tidak akan lama sebelum kamu melampaui kakak laki-lakimu. Huh, ayahku selalu mengatakan kakak laki-laki adalah seorang jenius yang datang sekali dalam satu milenium. Bahkan seorang kultifator panggung radian tidak bisa mengalahkannya. Jadi bagaimana aku bisa membandingkannya? Sietianyang dipenuhi dengan semangat juang. Aku puas selama aku bisa melampaui pang itu. Jian Suifeng tersenyum. Maksudmu, Zhuofan yang aneh itu? Ya. Mata Sietianyang berkilat sedih. Pena tua kedelapan. Satu-satunya penyesalan aku dalam hidup adalah bahwa aku tidak berdaya di Blue Expanser City karena aku tidak berlatih lebih keras. Aku mengecewakan Ningyer saat dia sangat membutuhkanku. Aku harap lain kali adalah aku yang akan melindunginya, bukan Zhuofan. Jian Suifeng menghela nafas. Tanyang, kamu terlalu berbakat dan tuan tempat tinggal tidak akan membiarkanmu menikahi putri klan kelas 2. Aku tahu itu. Hanya. Sietianyang akhirnya tertawa. Jika ada satu hal baik yang diajarkan pangsialan itu padaku, itu mungkin benar. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa kamu lakukan. Kalian semua terus mengatakan betapa berbahayanya Yuguiki. Tetapi bukankah dia menemukan ajalnya di tangan Zhuofan? Dengan kekuatan yang cukup, aku akan memutuskan pengantinku, dan ayah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikanku. Petik 2. Sambil tertawa, Sietianyang meninggalkan ruangan. Tanyang, mau kemana? Pelatihan. Sietianyang tegas dalam keputusannya. Matanya bangga. Dari sembilan bentuk ruang mengalir, aku hanya tahu empat. Aku akan berlatih yang kelima. Apa? Kamu tahu yang keempat? Petik 2. Jian Suifeng menyaksikan kepergian Sietianyang dengan bangga. Menonton pertempuran Zhuofan pasti telah memotivasinya. Jika dia terus seperti ini, tidak akan lama sebelum dia berada di Profound Heaven Stage. Hahaha. Blood infant kembali keluar. Zhuofan menggelengkan kepalanya. Tidak menyangka Sietianyang menganggapku sebagai saingan. Ini bagus. Dengan kekuatannya, aku bisa tenang mengetahui dia bisa melindungi Ningel. Zhuofan memindahkan Blood infant ke ruangan lain. Tapi itu hanyalah ruangan kosong lainnya. Dari peta, pavilion harta karun selalu bergeser dekat dengan kamar-kamar edifice Lord. Itu tidak dekat yang kosong ini. Tapi kalau begitu, di mana kamarnya? Suster Dandan, beri aku ciuman, satu saja. Muda Tuan Yan, tolong jangan. Ai, tunanganmu, Lin Tianyu, sudah dihancurkan oleh bocah itu. Dia tidak bisa membuatmu bahagia, jadi biarkan aku. Dia tiba-tiba mendengar dua suara dan memindahkan bayi darah ke dalam ruangan, berharap untuk menguping beberapa petunjuk. kurung siku tutup. Tapi Zhuofan terkejut ketika bayi darah masuk. Aku mengalahkan murid ini, tapi dia sekarang sebagian besar sudah pulih. Alkemis nomor satu pil King Hall benar-benar layak mendapatkan ketenarannya, menyembuhkan anak didiknya sedemikian rupa hanya dalam tiga hari. Hanya seorang alkemis kelas tujuh yang bisa melakukan itu. Kurung siku tutup. Sewaktu sang murid pulih, begitu pula nafsunya. Dia sekarang berada di tempat tidur memegang tangan Xiao Dandan tanpa melepaskannya. Pikirannya harus berada di selokan. Hu, pasangan mesum, tidak satu pun dari kalian yang bernilai sepeser pun. Aku tidak punya waktu untuk menyianyai akanmu. Zhuofan mendengus di dalam. Yan Fu tiba-tiba menarik Xiao Dandan ke tempat tidur dan mengjulang di atasnya. Hehehe, nona cantik, tetaplah bersamaku malam ini. Tidak, Tuan Muda Yan. Para wanita Drifting Flowers Edifice memberikan diri mereka kepada suami mereka hanya pada malam pernikahan mereka. Apa Drifting Flowers Edifice? Cepat atau lambat, semuanya akan menjadi milik Pil King Hall. Mata Yan Fu menjadi jahat saat dia menatap Xiao Dandan dengan curiga. Apakah kamu masih merindukan tunanganmu yang tidak berdaya itu? Tidak, Xiao Dandan menangis. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bersenang-senang. Yan Fu mulai mengepalkan tangannya saat Xiao Dandan mengeluarkan protes tak berdaya. Tuan Muda Yan, jangan. Aku harus memberi hormat kepada majikan aku setiap malam. Petik 2 Beri hormat. Bukankah Tuan Ya Peoni pengawas? Itu berarti mengikutinya akan membawanya lebih dekat ke pavilion harta karun. Zuo Fan berhenti di jalurnya dan hatinya meledak marah ketika dia melihat Yan Fu akan mengambil keuntungan dari Xiao Dandan. Sialan, turunkan sialan itu, bajingan. Jangan merusak rencanaku, dia masih harus mengunjungi tuannya. Bayi darah memasuki Yan Fu dalam sekejap. Yan Fu baru saja mengendurkan ikat pinggangnya tetapi kemudian merasakan sakit yang tajam di perutnya. Dengan wajah pucat, dia menjatuhkan diri ke lantai. Xiao Dandan masih menggigil bahkan setelah dia pingsan. Dia meletakkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Lalu pergi setelah menyeka air matanya. Mungkin karena ketakutannya, dia tidak mempertanyakan mengapa Yan Fu keluar dan pergi. Zuo Fan mencibir saat dia mengirim bayi darah mengikuti jejaknya. Yan Fu bukanlah orang yang penting. Dia tidak ingin mendapatkan kemarahan Viseus Pilking karena bocah itu. Jadi, dia hanya membiarkan bayi darah menyedot cukup darah Yan Fu untuk menjatuhkannya. Mengikuti Xiao Dandan, Zuo Fan segera tiba di sebuah gedung besar. Lampu dinyalakan dan aroma wanita melayang lebih dari 100 meter. Bayi darah mengikuti Xiao Dandan, yang bergegas ke pintu tempat dia mengetuk. Zuo Fan terkejut dan mengirim bayi darah ke dalam. Dia tidak hanya menemukan seorang wanita tetapi juga seorang pria. Dia sangat berani dan, terlepas dari kerudungnya, dadanya ditutupi oleh kain tipis sambil membiarkan punggungnya terbuka. Mata promiscuusnya mendarat pada pria itu. Dia adalah seorang pria paruh baya, dengan kumis terbelah yang menatap tajam ke dada wanita itu. Bagaimana ini rumah tujuh bangsawan? Akan lebih baik mengubah namanya menjadi rumah bordil. Mengapa kemanapun aku pergi, aku akhirnya melihat hal-hal ini? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi dia masih seorang pria dan mau tak mau mengintip lagi. Penatua Lin, apakah kamu mencintaiku? Wanita itu terkikik. Menggelengkan kepala, pria itu meneteskan air liur. Aku mencintaimu dengan segenap keberadaanku, pengawas peoni. Aku, Lin Zitian, sangat mencintaimu dan bahkan mati untukmu. Aku hanya berharap pengawas mengizinkan aku melihat sekilas fitur halus kamu. Dia meraih cadarnya, tetapi pengawas peoni mengelak sambil terkikik. Penatua Lin, pertama-tama kamu harus membuat aku milikmu sebelum mengambil cadarku. Petik dua, aku akan, aku pasti akan menjadikanmu milikku. Lin Zitian diliputi nafsu, seolah-olah dia tidak pernah melihat seorang wanita dalam hidupnya. Peoni Oversir memutar bola matanya, kalau begitu, apakah kamu setuju dengan syarat pernikahanku? Eh, Lin Zitian mengerutkan kening dan wajahnya muram. Peoni, jangan mempersulitku. Semua tujuh rumah tahu betapa mengerikannya Vicious Pilking. Memintaku untuk menghadapinya sama saja dengan menginginkan hidupku. Hu, Lin Zitian, kemana perginya semua cinta yang kau nyatakan itu? Bukankah kamu bilang kamu akan mati untukku? Aku rela mati untukmu, tapi bukan kematian yang sia-sia. Semua pria adalah penipu. Enyah. Kemarahan Peoni pengawas berkobar dan meraung, air mata mengalir di matanya. Lin Zitian menggelengkan kepalanya, pergi perlahan. Ketika dia sampai di pintu, dia menghela nafas. Peoni, aku tahu situasi Drifting Flowers Edifice dan apa yang kamu pikirkan. Tapi Drifting Flowers Edifice tidak ada harapan. Tidak ada yang mau menyinggung Pilking Hall untukmu. Jika kamu tidak memiliki tempat yang aman untuk dituju, cari aku di Mary Woods. Lin Zitian pergi perlahan, meninggalkan Peoni Overseer menangis. Guru, suara lembut datang dari belakang pengawas Peoni. Dia tahu itu adalah muridnya dan bergegas untuk menghapus air mata, sebelum berbalik. Tapi penampilan Xiao Dandan yang tidak teratur membuatnya marah. Apa yang terjadi? Apakah Yan Fu yang mengacaukanmu kali ini? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Menggigit bibirnya, Xiao Dandan menahan air matanya saat dia dengan marah menggelengkan kepalanya. Tuan, dia belum melakukan apa-apa. Menghela nafas, Peoni Overseer menunjukkan kelembutan saat dia membelai kepala Xiao Dandan. Dandan, aku salah menyalahkanmu. Tuan, aku baik-baik saja. Tapi kamu menanggung malu seperti itu semua karena kamu merawat drifting flowers edifice. Jangan katakan itu. Peoni Overseer menyelanya, Dandan, ingat, pria di dunia ini hanya tahu menyembunyikan niat mereka dibalik kata-kata manis. Mereka mengatakan mereka mencintaimu, bahwa mereka akan mati untukmu. Tetapi ketika dorongan datang untuk mendorong, mereka akan meninggalkanmu. Jangan pernah percaya tipu daya seorang pria. Petik 2. Mata Xiao Dandan berkeliling sebelum bergumam. Mungkin ada pengecualian. Dandan, apa yang kamu katakan? Peoni Overseer berubah menjadi tegas. Semua pria di dunia ini tidak berperasaan, tanpa pengecualian. Lin Zitian juga sama, gurunya juga sama, dan bahkan Yan Fu itu. Huh, mereka hanya melihat kita sebagai sepotong daging. Mereka tidak akan pernah membela siapapun di antara kita. Wanita hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Tidak ada orang yang layak mendapatkan kepercayaan kita. Tapi Tuan, Xiao Dandan memerah, bukankah Zoufan muncul baru-baru ini? Kudengar dia mengamuk di Blue Expanser City demi seorang gadis, membunuh tetua ketujuh lembah neraka. Dia bersedia menentang lembah neraka untuknya. Bukankah ini cinta? Zoufan? Peoni Overseer tersentak. Aku belum pernah melihatnya dan tidak bisa T. mengambil keputusan tentang pria seperti apa dia. Tapi rumor melukisnya sebagai iblis yang haus darah. Pertarungannya dengan Yu Guiki mungkin tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Itu bisa menjadi dendam yang dia simpan terhadap tetua ketujuh. Petik 2 Tapi, bukankah ini semua rumor yang disebarkan oleh lembah neraka? Ini jelas dilakukan dengan sengaja untuk mencemarkan nama baiknya. Siaw Dandan berbicara dengan lembut. Peoni Overseer mengangkat alis. Gadis, mengapa kamu membesarkannya? Kamu juga belum pernah melihatnya? Pengawas Peoni mulai membereskan semuanya. Ngem, akhir-akhir ini kamu aneh. Rewel dan mengeluh tentang Lin Tianyu sementara juga keluar untuk mencari masalah. Apakah itu semua karena kamu menyukai Zuo Fan? Zuo Fan tercengang. Maksudmu gadis ini bertindak manja dan mempermalukan klan dong karena aku? Aku tidak ingat memiliki persona sebanyak itu. Sejak kapan namaku cukup untuk membuat seorang gadis jatuh cinta padaku dan merusak kebahagiaan klan lain? Aku rasa menjadi luar biasa memiliki kekurangannya. Zuo Fan mendapatkannya kepala di awan. Siaw Dandan sangat merah. Bertingkah seperti malu-malu tuan. Jangan menggodaku. Aku hanya berharap menemukan pria seperti itu sendiri. Pria yang bersedia membela tujuh rumah untuk gadisnya. Dan itulah mengapa kamu menemukan Lin Tianyu semakin tidak menyenangkan. Baik. Pengawas peoni melihat Siaw Dandan menganggup dan menghela nafas. Anak bodoh. Bahkan jika orang seperti itu memang ada, itu tidak berarti kamu akan cukup beruntung untuk bertemu dengannya. Kami, para wanita dari Drifting Flowers Edifice, hanya menikahi orang-orang dari klan besar untuk mempertahankan posisi kami. Kamu harus menerima nasib ini. Siaw Dandan mengundurkan diri dan menganggup dengan sedih. Sambil mendesah, peoni pengawas menepuk bahunya. Dandan, aku lelah. Tolong patroli di sekitar treasure pavilion menggantikanku. Ya, tuan. Siaw Dandan pergi dengan busur. Mata Zuofan berbinar-binar. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan bahkan tanpa bertanya. Ini seperti memberi air pada yang haus. Betapa nyamannya. Dia memanggil kembali bayi darah dan perlahan-lahan mengikuti Siaw Dandan ke mata guru dan murid yang buta. Setelah 15 menit berliku-liku, dia melihat di depannya sebuah pagoda setinggi 50 meter. Jika seseorang memperhatikan, dia akan merasakan energi aneh di sekitarnya. Sebuah larik. Zuofan menyipitkan matanya dan mundur. Arai ini dikendalikan oleh mereka yang tinggal di sini. Jika dia memaksa masuk, dia akan menarik perhatian para ahli. Tapi mengapa larik ini tidak ada di peta? Apakah itu untuk menyesatkan aku atau apakah pengawas iris tidak tahu? Zuofan mencoba mencari tahu alasannya tetapi tidak banyak yang harus dilakukan. Dia membuang pikiran itu pada akhirnya. Dia hanya berencana untuk mengambil bodi root kemudian melesat. Kenapa dia memberikannya padanya? Jadi Zuofan memperhatikan gerakan Siaw Dandan saat dia berteriak, buka. Energi di sekitar menara mundur. Siaw Dandan masuk, diikuti oleh Zuofan. Menara ini memiliki enam tingkat, diterangi oleh mutiara malam. Siaw Dandan memeriksa harta karun di setiap level, metode kultivasi, senjata spiritual, dan harta iblis. Di lantai enam, sebuah kotak kayu diletakkan di atas alas di tengah ruangan. Siaw Dandan membukanya dengan hati-hati. Memperlihatkan akar hijau tua yang memancarkan aroma, mempesona di bawah sinar bulan. Bam! Siaw Dandan menutupnya dan tersenyum, semua beres. Kemudian sesosok hitam melintas dan memukul lehernya, membuatnya pingsan. Hehehe, melihatmu benar-benar penggemarmu, aku akan melepaskanmu. Sebuah kain hitam jatuh, memperlihatkan senyum bengkok Zuofan. Dia membuka kotak itu dan mengambil akarnya. Tapi saat dia menyentuhnya, dia berteriak, sialan itu palsu. Zuofan panik, itu terlihat sangat mirip dengan aslinya sehingga dia tidak menyadari perbedaannya sampai dia menyentuhnya. Akar bodi memiliki esensi vital, dan bahkan sebagai akar, ia masih hidup. Tetapi benda ini memiliki tampilan dan getaran yang sama dengan aslinya, hanya saja tidak memiliki vitalitas di dalamnya. Ini jelas merupakan tindakan balasan terhadap perampok. Menyipitkan mata, Zuofan mulai ragu apakah Kinkai King terlibat dalam hal ini. Tapi apa gunanya membuatnya mencuri yang palsu? Apakah itu untuk mengelabui visius Pilking? Dia meletakkan akarnya di dalam kotak dan menyimpannya di dalam cincinnya. Karena itu palsu, dia mungkin juga memberikannya kepada pengawas iris dan melihat reaksinya. Siapa yang berani melanggar pavilion harta karun Drifting Flowers Edifice? Suara wanita datang dari belakangnya. Dia bisa merasakan kekuatannya dan mengetahuinya sebagai ahli surga yang mendalam. Dia membuat keputusan logis untuk melompati jendela dan kabur. Tetapi apakah seorang ahli surga yang mendalam akan membiarkannya pergi dengan mudah? Sehelai kain tipis menghalangi jalannya. Keanggunan dan kecantikan wanita itu ditekankan di bawah sinar bulan, mirip dengan perih. Zuo Fan tidak bisa melihat melewati kerudungnya, tetapi tetap terpanah. Kutukan, Drifting Flowers Edifice dipenuhi dengan keindahan. Sayang sekali milikmu hanya datang setelah item, bukan untuk mencuri gadis. Zuo Fan menagih. Wanita itu bingung melihat lapisan dua pembudidaya tempering tulang datang tepat ke arahnya. Ini tidak berbeda dengan permintaan kematian. Wanita itu mendengus ke dalam dan memukul dengan telapak tangan yang dingin. Zuo Fan tersenyum aneh tepat saat akan mengenainya, menghilang dengan langkah hantu yang membingungkan. Saat berikutnya dia berada di belakang wanita itu, melarikan diri. Dia tidak mengharapkan keterampilan seperti itu darinya dan itu membuatnya lengah. Reaksi tertundanya memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan keuntungan selusin meter. Tapi dia adalah ahli surga yang mendalam dan dia berhasil mengejar ketinggalan. Tangannya yang cantik menangkap bahunya saat dia berbalik. Dengan meremas, Zuo Fan berhenti di tempat. Hehehe, mengerti, Zuo Fan menyeringai. Alih-alih melemparkannya, dia meraih tangannya, tidak melepaskannya. Pada saat yang sama, kilat pecah saat sayapnya terbentang. Sayap petir adalah harta iblis kelas enam dan bahkan akan mengirim ahli surga yang mendalam ini ke azabnya. Zuo Fan menggunakan trik kotor dan biadab, tapi inilah keunggulannya. Merasakan bahaya, wanita itu melepaskan semua kekuatannya. Yuan Qi yang dingin menghempaskan tangan Zuo Fan. Dia menarik sayapnya dan berteriak, Sister Cucu. Wanita itu terkejut hingga tak percaya, Jangan bilang kau. Zuo Fan tidak berharap ditemukan secepat ini, tetapi dia memilih untuk menggunakan kejutan itu untuk menghilang di malam hari. Cucu dibiarkan berdiri di sana, masih bingung. Terima kasih telah menonton!